Intro Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua Halo teman-teman kita berjumpa kembali dalam program acara Bimbinga Belajar Sebaya yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Komitasi Lampung Hari ini kita akan belajar IPA terpadu tentang hukum Boyle untuk kelas 8 Intro Insan Edukasi senang sekali kita berjumpa lagi dan apa kabar kalian semua Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini tentang hukum Boyle Dan di studio Kak Rahma sudah kedatangan teman-teman kita dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung Hai semua Hai Ada Tasya, ada Vita, Rafli dan Gifari Apa kabar semuanya? Baik Oke Nah dan tak lupa ada juga Kak Sabar yang nanti akan menjelaskan kepada kita semua Membagi-bagi ilmunya untuk kita semua dalam pembelajaran IPA terpadu Baik teman-teman yuk kita simak percakapan teman-teman kita dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung Aduh-aduh kenapa ini komotornya oleng? Aduh Vita hati-hati dong Minggir-minggir kita berhenti disini dulu aja Insan edukasi yang pintar Peristiwa apa yang baru saja terjadi? Iya Pintar Ban motor Vita pecah Kenapa ya bisa meletus atau pecah? Apa karena dibonceng Tasya yang terlalu gemuk? Sebelum kita bahas lebih lanjut Apakah kalian sudah tahu tentang hukum Boyle? Nah bagaimana penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita dengarkan baik-baik percakapan berikut ini Coba sini saya pencet ban motormu Oh ini kempes Fit Ya iyalah ban pecah kok dipencet lucu kamu ini Roughly roughly Habis tasnya gendut sih Ya jadi meletus ban motormu Fit Enggak juga ah Mungkin bannya sudah tua Jadi harus diganti Masa aku yang disalahkan? Eh sudah-sudah gak usah ribut Sekarang kita cari tukang tambal ban saja Kira-kira dimana ya? Dimana ya? Eh aku ingat Di dekat pasar kangkung 200 meter dari sini kan Ada tukang tambal ban Fit Oh iya aku ingat Ya sudah kita tuntun ke sana aja yuk Ayo Bang mau tambal ban dong? Oh iya dik bisa Tapi tunggu sebentar ya Setelah selesai tambal ban motor yang duluan datang ini ya Atau mau ditinggal dulu? Tidak usah bang Kami tunggu disini saja Sambil ngobrol sama teman-teman Oh iya dik silahkan Gimana Tas? Rumahmu kan di bumi waras Masih jauh dari sini Apakah kamu mau naik bis saja? Atau diganjang rafli? Tidak usah Nanti dikira pacarnya lagi Aku ikutan nunggu aja lah Sebenarnya kita ini salah loh Karena naik motor ke sekolah itu kan ada larangannya Karena usia kita belum 17 tahun Iya juga sih Tapi ya gimana lagi Rumahku jauh dipanjang Dan gak dilewati offline lagi Kasihan bapakku Kalau harus nganter Antar jemput terus Padahal kerjaannya banyak Oh gitu ya Makanya kalian pada nyumput-nyumput parkirnya Tidak di sekolahan Tapi menurutku Itu tidak ada hubungannya Dengan kempesnya ban motorku Mungkin saja hari ini motorku kelebihan beban Wah ada-ada saja kamu Fit Mau bilang tasnya gemuk aja Pakai beban terlalu berat Ya terserah kalian ajalah Yang penting hari ini aku pulang gratis Kalau kita amati Cara kerja kompresor udara dalam ban yang isinya kosong Kemudian diisi dengan udara dari kompresor Berarti tekanan udara di dalam ban motor kecil Dibanding dengan tekanan udara dalam kompresor Sehingga udara bisa mengalir Bukan begitu tas Benar juga Fit Ternyata kamu lebih pintar dari yang aku duga Cie cie Gimana menurutmu Raffli? Menurutku Tekanan udara di dalam kompresor Lebih tinggi Dibandingkan dengan dalam ban motor Pentil ban membuka Ketika ada tekanan udara yang lebih tinggi Sehingga udara masuk ke dalam ban Setelah udara dalam ban penuh Tinggal melepas selangnya Aku juga pintar kan tas Iya iya Kalian berdua memang pintar Pantesan masuk kelas unggulan Kalian ingat tidak Pelajaran kelas tujuh tentang hukum Boyle Ya masih lah Kan belum setengah tahun Apalagi Kak sabar waktu ngajar pakai demonstrasi Menggunakan alat peraga ya kan Insan edukasi yang pintar Vita dan kedua temannya Sambil menunggu ban motornya ditambal Mereka berdiskusi tentang cara kerja kompresor Atau pompa ban sepeda Yang ternyata sesuai dengan hukum Boyle Hukum Boyle berbunyi Bila suhu gas tidak berubah Maka hasil kali tekanan dan volume gas Dalam ruang tertutup selalu tetap Insan edukasi yang pintar Hukum Boyle dapat pula dituliskan persamaannya Secara matematika Agar lebih jelas Mari kita dengarkan lanjutan diskusi Antara Tasya dan teman-temannya sebagai berikut Tas, aku lupa rumusnya hukum Boyle Oh itu mah P kali V sama dengan C Dimana P adalah tekanan gas V adalah volume Dan C adalah konstanta atau tetapan Gitu loh Vita Eh iya iya aku ingat sekarang Tapi seingatku Kak Sabar menuliskan rumusnya P1 dikali V1 Sama dengan P2 dikali V2 Yang betul yang mana Tas Itu juga benar Raf Kalau rumus yang itu berarti sudah diterapkan Fit, apa masih ingat arti lambang tadi? Oh iya Masih dong Tas P1 adalah tekanan gas mula-mula V1 adalah volume gas mula-mula Sedangkan P2 tekanan gas akhir Dan V2 merupakan volume gas akhir Benar kan Tas? Betul begitu Vita Ternyata kalian selalu memperhatikan Saat Kak Sabar menerangkan ya Ya jelas dong Guruku kan pintar dan sabar Pokoknya oke deh Baik pendengar Radio Gema Edukasi Nanti kita akan lanjutkan kembali Bagaimana sih ceritanya Teman-teman kita dari SMP Negeri 16 ini Nanti kita akan lanjutkan Dan tetapkanlah kalian di sini Di Radio Gema Edukasi Berbagi Ilmu Untuk Semua Pendengar Radio Gema Edukasi Kita kembali lagi dalam program Bimbingan Belajar Sebaya Yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Dan masih loh sama teman-teman kita Dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung Ada Tasha, Vita, Rafli, Kifari Dan juga yang tentunya Kak Sabar ya yang sudah siap Untuk melanjutkan materi kita Masih tentang Hukum Boyle Insan edukasi yang pintar Memang benar apa yang dikatakan Tasya, Vita, dan Rafli Dari pembicaraan mereka Dapat kita tarik kesimpulan bahwa Hukum Boyle dapat juga dituliskan Dalam persamaan matematika Yaitu P1 dikali V1 Sama dengan P2 dikali V2 Dimana V1 adalah volume gas mula-mula Sedangkan P2 adalah tekanan gas akhir Dan V2 merupakan volume gas akhir Insan edukasi yang pintar Adakah penerapan Hukum Boyle Yang ada dalam kehidupan sehari-hari Coba perhatikan di sekitar tempat tinggal kalian Untuk mengetahuinya lebih jauh lagi Mari kita dengarkan lagi Diskusi Tasya dan kawan-kawannya Tasya, alat-alat yang menerapkan prinsip Hukum Boyle Selain pompa sepeda, apa lagi ya? Ayo, coba Rafli Kamu tahu tidak? Aduh, apa ya? Aku belum ada ide Nyerah deh Apa ya kamu Rafli? Banyak baca dong Biar banyak kawasan ke aku Iya, iya Endut Weleh, weleh Kok malah ngeledek? Tidak aku beritahu loh Sudah, sudah Jangan ngampe gitu dong Apa tas, contoh alat yang prinsip kerjanya Berdasarkan Hukum Boyle Oh, itu sih gampang Antara lain pompa balon Manometer Alat suntik Dan masih banyak lagi, Vita Iya ya Memang kita harus banyak baca Biar pintar kayak Tasya Ini nih, sudah selesai tambal bannya Berapa bang biayanya? 5.000 rupiah saja Oh, iya bang Ini uangnya Makasih ya Ayo kita pulang Oke Nah, insan Dukasi yang pintar Baru saja Kita bahas tentang Hukum Boyle Untuk lebih jelasnya Mari kita ulas bersama Bunyi hukum Boyle adalah Bila suhu gas tidak berubah Maka Hasil kali tekanan Dan volume gas Dalam ruang tertutup Selalu tetap Ada pun persamaan matematikanya Yaitu P1 Dikali V1 Sama dengan P2 Dikali V2 P1 adalah tekanan gas mula-mula P1 adalah volume gas mula-mula Sedangkan P2 adalah tekanan gas akhir Dan V2 merupakan volume gas akhir Insan edukasi yang pintar Apa saja alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Boyle Alat-alat itu adalah Pompa sepeda Pompa balon Manometer Alat suntik Dan masih banyak lagi Adik-adik Insan edukasi yang pintar Untuk lebih memantapkan pemahaman kita Tentang hukum Boyle Mari kita olah Rumus hukum Boyle Sebagai contoh P1 adalah Lambang dari Tekanan gas mula-mula Coba Tasya Apa sih Arti dari lambang V1 V1 adalah volume gas mula-mula Bagus Pintar Bagaimana kalau P2 P2 adalah tekanan gas akhir Pintar Nah terakhir Untuk Rafli Apa sih Arti lambang V2 itu V2 merupakan volume gas akhir Pintar Pintar Memang kalian Siswa-siswa unggulan Sudah terbukti Setiap jawaban Kamu jawab dengan benar Bagaimana teman-teman yang ada di rumah Apakah juga menyimak Tayangan tadi Nah untuk terakhir kali Kita akan tingkatkan pemahaman Tentang rumus hukum Boyle tadi Sebagai contoh Rumusnya tadi Saya ulang lagi P1 kali V1 Sama dengan P2 kali V2 Insan edukasi yang pintar Agar Wawasan kita tentang hukum Boyle Menjadi sempurna Marilah kita Terapkan rumus hukum Boyle Berikut ini Tadi sudah disampaikan bahwa Rumus hukum Boyle adalah P1 kali V1 Sama dengan P2 dikali V2 Seandainya dalam soal Yang ditanya adalah P1 Maka rumusnya Akan menjadi seperti ini P1 Sama dengan P2 Dikali V2 Dibagi V1 Bagaimana Tasya Apakah sudah paham? Sudah Kak Oke bagus Nah sekarang kita uji coba dulu Misalnya Tasya ditanya V1 Bagaimana soal yang ditanya V1 Rumusnya seperti apa? P1 sama dengan P2 Dikali V2 Per P1 Bagus Pintar Bagaimana dengan Vita Kalau yang ditanya P2 Rumus P2 Sama dengan P1 Dikali V2 Per V1 Bagus Bagus Pintar Nah sekarang misalnya Dalam soal ujian Yang ditanya Yang ditanya V2 Rafli apakah tahu rumusnya? Tahu Kak Tahu Kak Ya coba sebutkan Rumus P2 adalah P1 Dikali V1 Per P2 Nah itu benar Nah sebagai ujian terakhir Coba ini kerjakan Soal yang Sudah Kak Sabar Siapkan untuk kalian Silahkan ditulis Juga untuk Sobat-sobat Insan edukasi Yang pintar Yang ada di rumah Atau dimana saja Yang dapat mendengarkan Siaran ini Mari kita Uji pemahaman kita Dengan Soal Berikut ini Sebuah ban motor Bannya sedang kempes Sehingga Volumenya 200 cm Persegi Dan tekanannya 1 atmosfer Kemudian Dipompa Dengan kompresor Dengan tekanan 2 atmosfer Berapakah Volume Akhir Dari Ban Motor Tersebut Silahkan Dicoba Berdasarkan Rumus Yang sudah Disebutkan Oleh teman-teman Tadi Jika yang ditanya Adalah V2 Saya Kak Saya bisa menjawabnya Ya coba Tasya Dari yang Diketahui Diketahui Bahwa V1 Sama dengan 200 cm Persegi P1 Satu atmosfer Dan P2 Adalah Dua atmosfer Yang Ditanya Adalah V2 Maka Rumusnya Adalah V2 Sama dengan P1 Dikali V1 Per P2 Betul Yang Sama dengan Satu Atmosfer Dikali 200 cm Persegi Dibagi Dua atmosfer Dengan Perolehan Hasil Akhir 100 cm Persegi Iya Betul Sekali Bagaimana Insan Edukasi Yang ada Di rumah Apakah Sama Dengan Jawapan Tasya Jika Sama Itulah Jawapan Yang Benar Baik Pendengar Radio Gama Edukasi Bagaimana Sudah Mulai Semakin Jelas Dan Faham Tentang Hukum Boyle Dan Rumus Yang Telah Dijelaskan Oleh Kak Sabar Juga Telah Dicoba Oleh Teman Kita Yang Ada Di Studio Mudah Menambah Pengetahuan Kalian Untuk Hukum Boyle Ini Dan Setelah Yang Berikut Nanti Kita Akan Kembali Lagi Tetaplah Di Sini Radio Gama Edukasi Berbagi Ilmu Untuk Semua Dalam Bimbingan Belajar Sebaya Kembali Lagi Dalam Bimbingan Belajar Sebaya Di Radio Gama Edukasi Masih Bersama Teman-teman Kita Dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung Dan Tak Terasa Hampir Satu Jam Kebersamaan Kita Kak Sabar Akan Memberikan Kesimpulan Dan Juga Memberikan Tugas Untuk Kita Semua Jadi Disimak Dicatat Dan Sekarang Kita Coba Untuk Kak Sabar Memberikan Pertanyaannya Baik Insan Gema Edukasi Yang Pintar Tadi Sudah Kita Bahas Contoh Soal Tentang Penerapan Rumus Hukum Boyle Nah Bagaimana Caranya Agar Rumus Ini Bisa Melekat Di Hati Kita Dan Tidak Akan Berubah Lagi Ketika Ujian Nanti Caranya Adalah Soal Ini Kamu Kerjakan Berulang Ulang Sampai Kurang Lebih Tujuh Kali Nah Kemudian Setelah Tujuh Kali Maka Hasilnya Itu Sudah Melekat Di Dalam Hati Nah Untuk Meningkatkan Kemampuan Lagi Sebagai Tugas Nanti Kalian Bisa Mengganti Angka-angka Yang Sudah Dikasih Contoh Misalnya P1 Semula Satu Atmosfer Ini Bisa Kalian Ganti Menjadi Dua Atmosfer Volumenya Tadinya 200 Bisa Diganti 400 Kemudian Tekanannya Tadi Adalah Yang Terakhir Dua Bisa Diganti Menjadi Empat Maka V2 Ada Berapa Nah Dengan Cara Seperti Tadi Kalian Tasha 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 Vita Rafli Dan Givari Dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung Terima kasih Semua Telah Datang Di Radio Gemma Edukasi Terima Sampai Sampai disini dulu Perjumpaan kita Untuk hari ini Dalam Pembelajaran IPA Terpadu Dengan Hukum Boyl Mudah-mudahan Ini semua Bermanfaat Dari Gedung UBTD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung Radio Gemma Edukasi Berbagi ilmu Untuk semua Mengucapkan Terima kasih atas Kebersamaan Dan Perhatiannya Sampai jumpa